Pasca peningkatan status vulkanik Gunung Merapi dari Waspada menjadi siaga, tim reaksi cepat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama warga makin meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan zona bahaya erupsi. Selain pantauan CCTV, kesiapsiagaan juga dilakukan dengan cara Ronda Merapi. Ronda Merapi disiapkan di tiga posko di tiga wilayah rawan bencana yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Petugas bersama warga tak hanya melakukan pantauan langsung ke zona bahaya erupsi, namun juga memiliki tugas menyampaikan informasi jika terjadi erupsi. Sejumlah armada dan tenda pengungsian juga telah disediakan. Palip nyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi Yogyakarta telah meluaskan wilayah zona bahaya dari radius 3 km menjadi 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dalam zona bahaya tersebut, terdapat ribuan warga yang berdomisili di 13 desa, baik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Dikasih di Lereng Merapi sebenarnya relatif sudah bisa berjalan. Dan yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat adalah dukungan secara moral. Bentuk-bentuk dukungan itulah yang kita wujudkan dengan Ronda Merapi, termasuk dengan intensitas Merapi yang semakin meningkat ini, otomatis kehadiran representasi dari pemerintah yaitu BWBD di sini harus semakin nyata di lapangan. Dan itu kita wujudkan dengan Ronda Merapi yang kita intensifkan tingkat seringnya. Balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi Yogyakarta juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah Kabupaten Klaten, dan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan persiapan terkait langkah mitigasi, mengingat potensi erupsi Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.